Salam sejahtera, salam satu milis ya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan lihat channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Tawau, Kerajaan Sabah akan memberikan bonus RM500 kepada penjawat awam yang berhikmat di negeri itu, kata Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jeno Ketika mengumumkan pemberian bonus itu, di Tawau Haji Jeno berkata bonus tersebut adalah sempena Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan Kerajaan negeri akan membayar bonus sempena Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan yaitu RM500 seorang Para penerima adalah terdiri daripada anggota perkhidmatan awam negeri dalam kategori grid N54 ke bawah Manakala pesara akan menerima separuh daripada jumlah berkenaan katanya Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran Kampung Muni Jaya Batu Ampat Jalan Apas di Dewan Masyarakat Tawau pada Rabu Semalam, Kerajaan Pusat Terut mengumumkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 Dan ke bawah termasuk kaki tangan di bawah scheme contract of service, contract for service, pegawai sembilan harian serta lantikan di bawah maistif Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Zabri Yaakob, bantuan khas sebanyak RM250 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan Sekian saja dari saya, dengan lihat channel, terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih kerana menonton!